...terlihat ramai dan penuh oleh sejumlah pendemo yang datang dari gerakan masyarakat Jakarta atau GMJ yang kemudian ditemui juga terdapat front pembela Islam. Dapat kami perkirakan jumlah pendemo di tempat ini ada sekitar 3.000 orang. Yang dimana seperti diketahui sebelumnya pendemo jalan dari kantor DPRD di Jakarta Pusat kemudian berjalan menuju depan kantor gubernur DKI Jakarta. Sejumlah orasi disampaikan diantaranya adalah menolak Basuki Caya Purnama atau AHOK untuk kemudian dilantik sebagai gubernur DKI Jakarta pada 18 November 2014 yang akan datang. Dan selain itu juga pendemo mengorasikan sejumlah keinginannya yang diantaranya adalah nantinya akan membentuk gerakan masyarakat Jakarta yang akan dimulai sejak hari ini sebagai forum penegakan Islam di Jakarta. Nah itu artinya itulah alasan yang kemudian diungkapkan jika nantinya AHOK dapat dilantik sebagai gubernur DKI Jakarta. Informasi lain yang dapat kami kabarkan adalah terkait dengan penjagaan pengamanan oleh pihak kepolisian. Dan dari tadi pagi yaitu tepat pukul 9 sejumlah aparat sudah melakukan apel dan mensiagakan sejumlah aparat. Di antaranya adalah di depan balai kota ini sekitar ada 947 personil yang diantaranya adalah gabungan dari Polda Metro Jaya, Polres Jakarta Pusat, Mabes Polri, TNI dan juga Satpol PP. Kemudian kendaraan pengamanan yang disiagakan diantaranya adalah ada 2 unit mobil lebarah kuda dilengkapi dengan 3 unit security barrier yang membawa kawat berduri. Kemudian ada 3 unit mobil water cannon dan juga ada 2 unit kendaraan dari Sabara. Sejumlah orasi masih disampaikan di depan kantor gubernur DKI Jakarta. Sementara itu di dalam kantor gubernur DKI Jakarta dapat kami sampaikan tadi Basuki Cahaya Purnama atau AHOK memang ada di dalam kantor gubernur DKI Jakarta dan sempat kami meminta sedikit komentarnya terkait dengan aksi demo di depan balai kota ini dirinya mengungkapkan akan terus memantau dan juga dirinya akan menidaklanjuti sejumlah protes dari yang diantaranya datang dari front pembelai Islam ini dengan mengajukan gugatan ke Kementerian Hukum dan HAM terkait dengan demo yang dilakukan dengan alasan penolakan AHOK dilantik sebagai gubernur DKI Jakarta. Menurut AHOK sebelumnya dirinya muka pun.